Desa Gunung Sere Tempat di mana kami mengabdi selama 26 hari Tempat dengan akses yang terbilang cukup sulit dilewati Tempat di mana air adalah emas cair bagi setiap warganya Hambaran sawah yang luas, pohon-pohon sawah yang merindangi setiap rumah warganya Pegunungan indah yang membuat orang tak mau berbalik arah Tak juga mampu memajukan desa ini Ini adalah awal cerita kami Bertemulah kami dengan para warga yang setiap pagi telah mengantri air Dan ini adalah Pak Ruswan Seorang pria yang cukup berumur dengan semua harapan yang dia pikul setiap harinya Berkilometer jauhnya mencari air untuk keperluan anak dan istrinya di rumah Anak kecil ini bernama Salimah Anak cantik berumur 8 tahun yang bermimpi menjadi guru Semangat belajar Salimah dan teman-temannya akhirnya sampai kepada kami untuk terus semangat mengejari mereka di sekolah mereka Serta bermain dan belajar apapun selepas sekolah dan setiap sore di bosku kami Ibu ini adalah ibu dari seluruh warga Gunung Sereng Bumi dan Lilislah namanya Karena minimnya pemahaman akan program KB dan tak lagi mahanya kesehatan di desa ini Dengannya kami bekerjasama melakukan segala bentuk penyuluhan serta sosialisasi program KB dan pola hidup sehat Serta melaksanakan senam sehat bagi lansia seminggu sekali Tak lupa pelaksanaan suntik diteri gratis untuk anak dan wanita Sehingga adik kecil ini akan tumbuh sehat dan kuat kelak nanti Pertanian dan perkebunan adalah jantung kehidupan bagi desa ini Hambaran sawah yang luas tak lagi berarti kalau kemarau datang yang membuat warga tak lagi beraktifitas Untuk itu kami menggunakan mereka dengan media tanam baru dengan sistem hidroponik Sehingga masyarakat dapat kembali menanam seluruh di saat kemarau Dianugerahi banyak bohon sawah di desa tak juga membantu banyak orang menemui warganya Karena jarak tempuh kampung dengan pusat kemarauan yang membuat nilai jualnya menjadi tak sebanding Maka kami sosialisasikan dan memberikan sedikit cara pengolahan lain dengan perubahan dasar sawah Seperti dari sawah dan juga keribik sawah yang diharapkan dapat dimintatkan nilai jualnya 26 hari yang singkat ini pun berlalu Sejak kedatangan kami saat itu hingga detik ini kami menyadari bahwa kedatangan kami tidak sedikit pun membantu untuk kemajuan desa ini Kami menyadari bahwasannya semua apa yang telah kami beri ini tidak sebanding dengan apa yang telah desa ini beri kepada kami Bagaimana Pak Ruswan mengajari bahwa keluarga adalah prioritas utama di atas segalanya Bagaimana semangat salimah dan teman-temannya menyadarkan kami untuk terus bersemangat mengejar mimpi tanpa henti dan tak berpasar diri Lalu bagaimana sulitnya air dan sulitnya akses ke desa ini mengajari kami hidup dalam segala keterbatasan Bagaimana seluruh lagusan masyarakat mengajari kami mencintai kebudayaan Bagaimana mereka mengajari kami arti kesabaran Sehingga kami mengerti tempat belajar kehidupan sebenarnya ialah di masyarakat Terima kasih Gunung Sereng Kami senang dan akan terus terkenan Ini akhir cerita kami Terima kasih Tuhan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton